Intro Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau bersama 5 Gubernur di Tanah Papua menerima penghargaan dari pemerintah pusat atas penilaian sebagai pemerintah yang mampu mewujudkan komitmen dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN Penghargaan yang langsung diserahkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jakarta ini sebagai bentuk apresiasi sekaligus sebagai bentuk dorongan kepada pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau disela-sela menerima penghargaan tersebut mengatakan pihaknya terus mendorong perbaikan layanan kesehatan di Papua Barat dengan bekerjasama dengan para kepala daerah di tingkat kabupaten melalui pembangunan sarana-prasarana kesehatan yang tersebar di sejumlah kabupaten Nah itu kita terus update ya, fasilitasnya, para dokternya dan lain sebagainya Ada satu rumah, adakah satu kabupaten yang memang belum memiliki rumah sakit umum daerah sendiri yaitu penggunaan arfad untuk di antara tujuh kabupaten yang sekarang ada kemudian juga kita akan mencoba untuk membangun kerjasama juga dengan rumah sakit swasta agar mereka juga ikutin banget dulu untuk sama-sama bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat ini Provinsi Papua Barat merupakan satu dari 22 provinsi di Indonesia yang mampu mencapai universal hard coverage sebesar lebih dari 98 persen penduduk di seluruh tanah Papua dan terus dipertahankan sejak tahun 2018 hingga kini Selain Provinsi Papua Barat ada juga Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Sedangkan untuk kabupaten kota di tanah Papua sebanyak 38 daerah Terima kasih dan kami silakan ke pemerintah